Upaya evakuasi kecelakaan helikopter yang membawa Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dengan nomor registrasi 412 SPR43001 yang mendarat darurat di Bukit Tamiyai, Muara Emad, Kabupaten Kerinci Jambi terus dilakukan. Hari ini pada Selasa 21 Februari 2023, empat helikopter diterjunkan untuk menjalankan misi evakuasi. Evakuasi jalur udara akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Padat Pagi. Wakapolda Jambi Brikjen Yudawan menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan evakuasi hari ini sejak semalam. Sementara itu dikutip dari Instagram at Divisi Humas Polri, sebuah video amatir merekam guru hingga penumpang helikopter terbaring sambil menggunakan selimut untuk menunggu evakuasi lanjutan. Tempat berlindung sementara untuk Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono didirikan. Kendala cuaca membuat evakuasi rombongan Kapolda Jambi dihentikan sementara kemarin. Kapolda akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara setibanya di Jambi. Irjen Polrusdi Hartono dikabarkan mengalami cedera patah tangan karena insiden pendaratan darurat helikopter di kawasan Kerinci. Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Humas Polri Jambi Kompes Pol Mulia Prianto mengatakan, Informasi tersebut memang datang dari Direks Krimom Polda Jambi Kompes Pol Andri Ananta yang juga salah satu penumpang helikopter.